Produsur lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono di Tol Jakarta Cikampek. Selamat pagi, Satrio. Ya, Satrio ini kurang lebih 3 jam lagi nih ya. Larangan mudik resmi berlaku. Bagaimana dengan suasana di sana? Apakah memang kalau di belakang Anda, apakah memang sudah banyak kendaraan pribadi ataupun kendaraan yang mengangkut logistik masih lalu-lalang keluar dari Jakarta ataupun masuk ke ibu kota? Ya, terkait dengan kondisi lalu lintas terkini pada pagi hari ini di Tol Jakarta Cikampek dapat saya sampaikan bahwa lalu lintasnya bisa dikatakan cukup sepi di mana telah tidak ada lagi kendaraan pribadi ataupun bis yang membawa penumpang melintas di Tol Jakarta Cikampek menuju arah Jawa Barat ataupun arah Cikampek di mana pada malam hari ini memang kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan besar seperti truk bersungguh lebih dari 2 kemudian juga truck-truck ataupun kendaraan yang membawa logistik baik itu berupa bahan bakar ataupun logistik lainnya. Memang sebelumnya pertanggal hari ini atau pertanggal 24 April 2020 pada pukul 00.00 atau 12 malam tadi ini di tempat saya melaporkan sekarang ini yaitu di depan Jalan Tol Layang Elevated atau Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 ini mulai ditutup di mana Jalan Tol Layang ini merupakan Jalan Tol terbaru yang memang diperuntukkan bagi kendaraan pribadi atau kendaraan kecil yang sejatinya bisa digunakan mudik tahun ini. Namun karena memang pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dilarang untuk mudik bagi masyarakat di Jabodetabek terkait dengan penyebaran virus corona, maka Jalan Tol Layang ini kemudian ditutup pada hari ini. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 yang melarang masyarakat Jabodetabek untuk mudik agar tidak menyebarkan lebih luas lagi virus corona dimana kita ketahui bahwa Jabodetabek menjadi titik pusat ataupun epicentrum penyebaran virus corona. Selain penutupan Jalan Tol Layang Cikampek ini ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Korlantas atau Korp Lalu Lintas Polri pada saat operasi ketupat di masa musim menjelang lebaran tahun 2020 diantaranya melakukan pembatasan bagi kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi untuk keluar dari Tol Jakarta Cikampek ataupun pada umumnya keluar dari Jabodetabek. Sementara di Tol Jakarta Cikampek ini penyegatan ini dilakukan maksudnya penyegatan ini dilakukan di gerbang Tol Cikarang Barat dimana bagi kendaraan roda 4 ataupun bis yang membawa penumpang ini dilarang meninggalkan Jakarta dan diminta untuk memutar balik menuju Jakarta. Hal ini berlaku mulai malam tadi sekitar pukul 00 atau pukul 12 malam. Selain di pintu Tol Cikarang Barat penyekatan juga dilakukan di Tol Cimanggis yang mengarah Bogor dan juga di pintu Tol Bitung yang mengarah Merak dan juga ada 16 penyekatan yang dilakukan di Jalan Arteri di perbatasan Jabodetabek, Yuda dan juga Ledi. Iya, dari pantauan Anda juga apakah terlihat petugas yang disiagakan di sana untuk mensosialisasikan terkait dengan larangan jalan ataupun akses di tol yang Anda laporkan saat ini? Ya, Ledi dan juga Yuda memang berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi terdapat petugas ada belasan petugas di gerbang Tol Cikarang Barat yang melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengecekan bagi kendaraan-kendaraan umum. Petugas ini merupakan petugas gabungan tadi dari petugas Korlantas Polri kemudian juga Dirlantas Polda Metro Jaya kemudian dari Kementerian Perhubungan dan juga dari pihak Jaya Samarga sebagai operator jalan tol. Memang tadi sempat terjadi sedikit kemacetan sebelum pukul 12 malam dan juga sesaat setelah pukul 12 malam ini terkait dengan banyaknya masyarakat yang mengantisipasi peraturan pemerintah terkait dengan pelarangan mudik yang mulai berlangsung atau mulai dilakukan pada malam hari ini. Memang tadi kemacetan terpantau dan juga tapi untuk saat ini kemacetan sudah tidak terjadi lagi karena memang telah diurai oleh para petugas tersebut. Selain para petugas dari Korlantas kemudian dari Jaya Samarga juga terpantau petugas kesehatan yang melakukan pengecekan kesehatan ini bagi para pengendara yang hendak keluar dari Jakarta Ledi dan juga Yuda. Ya Satrio kalau tadi kurang lebih 3 jam sudah lalu sudah diberlakukan pelarangan untuk mobilitas kendaraan dari Ibu Kota Jabodetabek keluar dari kawasan Jabodetabek apakah ada pengecualian mungkin pengendara kendaraan pribadi saya misalkan akan keluar kota dengan kondisi khusus apakah memang diizinkan atau memang ada surat pengantar seperti itu sehingga mereka tetap bisa melakukan kebutuhan yang sifatnya emergensi ataupun kebutuhan sifatnya sangat mendesak seperti mungkin kepemakaman senak sodara yang ada di luar Ibu Kota atau di luar Jabodetabek. Terkait dengan hal tersebut memang kami belum bisa mengkonfirmasi terkait dengan pengecualian-pengecualian khusus namun yang dapat kami katakan bahwa setiap kendaraan yang hendak keluar dari gerbang tol Cikarang Barat ini harus melalui pemeriksaan. Memang yang dilakukan oleh koronan tes koronan ini bukan pembatasan secara total melainkan penyekatan yang artinya memang akan di-screening yang akan diperiksa kepentingan-kepentingan bagi kendaraan pribadi yang hendak keluar dari Jakarta melalui tol Jakarta Cikampek. Kemudian juga dari koronan tes koronan memang memastikan bagi pekerja di Jabodetabek maksud kami di daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Tangerang ini tetap dapat melintas di jalan arteri dan juga di jalan tol apabila mereka masih harus melakukan pekerjaan selama bulan Ramadan ini menjelang hari Lebaran. Yuda. Baik, terima kasih Satrio untuk informasi Anda melaporkan langsung dari kawasan Bekasi, Jawa Barat dan selamat bertugas kembali.